GOMONG MUTAR-MUTAR ANIS TEBUJABATAN GUBERNUR KAYAK TAHANAN KOTA DITULISOLEY SHARDI DARI SUAR.COM Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Setelah resmi didukung oleh PKS, Anis langsung tancap gas pamer pesona. Sekaligus pamer kemampuan mengolah kata-kata saat acara rapat kerja nasional atau Rekernas PKS kemarin. Ada dua hal yang dia singgung. Yang pertama adalah dia bilang PKS sedalam mengusungnya di Pilpres bukan hal mudah. Dia memuji PKS yang sudah mengawal dia sejak Pilgub DKI Jakarta 2017. Saat PKS melewati perjalanan untuk memutuskan, PKS melewati jalan perjuangan yang tidak mudah. Banyak rayuan, banyak tekanan dan juga mungkin ada ancaman, kata Anis di acara deklarasi. Kami merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Ini sebuah amanah besar yang kami emban dengan teguh dan siap bekerja keras bersama dengan partai-partai pengusung untuk membawa perubahan bagi Indonesia, kata dia. Baik lagi deh, apa maksudnya dengan banyak rayuan, tekanan dan ancaman? Ini adalah jurus play victim yang basi, yang sudah bosan di telinga banyak orang. Entah siapa yang mau menekan PKS untuk tidak mengusung Anis. Justru selama ini PKS lah yang tarik ulur, terlalu banyak pertimbangan untuk mengusung Anis. PKS dulu ingin mencalonkan akhir sebagai wakilnya Anis. PKS saat ini hanya tidak punya jalan lain selain terpaksa harus hukum Anis. Seolah PKS sangat ditakuti, seolah Anis ini sangat kuat dan dicemaskan di mana-mana. Ramein orang saja harus lewat undian berhadiah macam-macam. Agar menggelikan melihat cara mereka mempresentasikan diri. Terlalu berlebihan, dilempari telur busuk lah, didemo lah, diancam lah, mau dijegal pemerintah lah, konspirasi alien lah, ulah Kang the Conquer lah. Yang sudah nonton Ant-Man pasti paham. Lemah banget mentalnya, dikit-dikit merasa terzolimi. Disenggol sedikit aja, langsung curhat. Seolah ditinju sampai hidung berdarah. Mereka sedang menjadi sosok keraniaya supaya dia pas simpati. Seolah mereka pembela kebenaran yang sedang dihalangi dan diganggu oleh orang jahat. Yang kedua adalah Anis menilai jabatan gubernur di Kajakarta sama halnya seperti tahanan kota. Masalahnya tugas dan fungsi jabatan gubernur hanya berada di dalam satu kota. Tugas di Jakarta itu secara resmi namanya gubernur. Praktiknya tahanan kota karena tidak bisa pergi kemana-mana, kata Anis dalam sambutannya. Ah masa, pada April 2018 lalu Anis pernah ke Turki dan ketemu Erdogan buat pencitraan. Bukankah itu keluar Jakarta? Pada Juli 2019, Anis ke New York untuk bertemu dengan lembaga pengelola Formula E untuk negosiasi agar Jakarta menjadi tuan rumah Formula E. Bukankah itu keluar dari Jakarta? Beberapa kali Anis pernah keluar negeri? Jadi apa maksudnya tidak bisa pergi kemana-mana? Sebuah kalimat dengan bahasa hiperbola yang norak. Tahanan kota ya tidak bisa keluar dari kota itu. Anis memang pintar mengolah kata dan membuat istilah baru yang terdengar keren. Justru sejak jadi gubernur, Anis bebas selakukan maneuver politik apapun yang dia mau. Bukan seperti tahanan, Anis mengklaim bahwa DKI Jakarta tumbuh dengan rasa aman dan suasana yang terjaga dalam bingkai kesatuan di bawah kepemimpinan. Dia juga menegaskan kesatuan menjadi ikhtiar yang mesti diwujudkan bersama. Bukan hanya terjaga, tumbuh besar dalam suasana aman dan terjaga, suasana kebenekaan terbingkai dalam kesatuan. Kebenekaan adalah karunia Allah, tapi kesatuan adalah ikhtiar kita dan di Jakarta ikhtiar itu kita wujudkan bersama, katanya. Anis mengakui menerima banyak aspirasi dari masyarakat saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Ketika dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Nasdem, safari politik yang dilakukan ke berbagai daerah Indonesia menambah banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan. Walisinya, bernama koalisi perubahan, Anis tawarkan perubahan. Rakyat memang inginkan perubahan, tapi perubahan yang lebih baik lagi. Dan itu tidak bisa diwujudkan oleh Anis. Spesialisasi Anis adalah membuat kemajuan menjadi sebuah kemuduran. Mengajak-ajak apa yang sudah rapi dan menghancurkan apa yang sudah bagus. Memang sih, ini perubahan, tapi arahnya menuju ke semerah hutan. Jakarta berubah jadi mundur. Mungkin inilah yang mau di-copy-paste ke seluruh Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Dukungan Amerika kepada Anis terjawab gegara PKS. Siapa yang kafir? Ditulis oleh Dahono Prasetyo dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terabde. Duta Besar Amerika Serikat Sung Yong Kim yang menyambangi DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS pada Rabu 15 Februari diterima langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saihu. Tentunya bukan sekedar mengagendakan diskusi. Harga minyak goreng dan cabai yang mulai naik jelang Ramadan. Atau berdua bikin konten TikTok bareng sambil goyang gay-pop. Kebijakan politik luar negeri negara Paman Sam yang mengusung slogan American First bertemu dengan Partai Islam Konservatif sekelas PKS dipastikan beragenda politik. PKS yang cenderung militan, memperjuangkan kepentingan muslim berpolitik, melakukan negosiasi dukungan dengan negara yang tidak peduli kepentingan Islam atau bukan, yang ada hanya kepentingan Amerika. Mereka menunggangi kepentingan politik agama yang menjadi Fatsun PKS untuk suksesi 2024. Yang kemudian terjadi dari pertemuan rahasia tersebut menghasilkan dukungan kepada Anis Baswedan sebagai capres 2024 yang dideklarasikan resmi pada Kamis 23 Februari. Sepertinya sudah banyak diduga banyak pengamat bahwa akhirnya Anis Baswedan adalah golden boy Amerika tidak bisa terelakkan. Bagaimana seorang mantan gubernur DKI yang pada setiap kampanye banyak ditolak berbagai daerah dan dicap sebagai bapak politik identitas, bonus segidang potensi kasus kebeperakan pengelolaan anggaran DKI bisa diusung menjadi calon presiden Indonesia. Bertolak dari catatan kepentingan Amerika, Anis dan PKS menjadi strategi konstelasi politik. Kenapa bukan Nasdem yang notabene lebih dulu mendeklarasikan Anis? Harus diakui Suriapaloh dengan strateginya sudah berusaha memisahkan Anis dengan pendukung dari kubu Islami Leitan. Tiba-tiba PKS dengan sentai menyalip di tikungan ikut mendukung Anis atas restu Amerika. Meski PKS tidak bisa sendirian mengajukan calon presiden, setidaknya sudah lebih confidence dipercaya oleh Amerika. Menggarap anak titipan CIA itu. Pertanyaan bagi masih awam, pemilukan terjadi di Indonesia mengapa minta dukungannya ke Amerika? Bukan kepada masyarakat pemegang hak suara? Fakta dua periode Amerika kalah menitipkan kepentingan di Indonesia. Membuat mereka tidak ingin meraih hat-trick. Pemilu 2014 dan 2019 sudah cukup kekejawaan Amerika mendukung Prabowo yang dua kali dikalahkan Jokowi. Negara Jokowi free port lepas, kepentingan investasi Tiongkok masuk. Ekspor nikal dilarang cukup menggerus kepentingan Amerika dalam upaya melanjutkan penguasaan SDA. Anggina politik PKS yang sebelumnya mengusung spirit mengislamkan Indonesia pada akhirnya berubah 180 derajat. Dari mensejahterakan umat berubah menjadi menyenangkan pihak Amerika dan sekutunya. Itulah yang sedang terjadi. Mendukung PKS dengan Capres Anis Baswedan pada akhirnya menguntungkan Amerika yang selama ini kalian kafir-kafirkan. Itu saja dulu bagaimana menurut Anda. Terima kasih telah menonton!